Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kelas saya, kelas bahasa inggris lanjut Di video ini kita akan belajar tentang grammar focus, time contrast, and also analyzing text grammatically To know what kind of the text is it Oke, have a look at our slides Video ini adalah untuk pertemuan ke-11 Dan pada pertemuan ke-11 ini kita akan belajar tentang time contrast, grammar focus, analyzing reading text It means you are going to analyze a text grammatically To know what kind of the text about it And the last is task to guess for you Oke, have a look Time contrast Di dalam bahasa inggris Waktu itu terbagi dalam tiga bagian Yaitu past, present, and future Past, it's mean Past ini artinya lampau, sudah lewat, sudah terjadi Present, present, yang terjadi saat ini Sedang terjadi, ayo tahu yang terjadi saat ini And future, yang akan terjadi Atau masa depan I've learned the example of past times Kita lihat contoh past times A few years ago, not many people live here Beberapa tahun yang lalu Tidak banyak orang tinggal di sini Beberapa tahun yang lalu berarti sudah lewat People used to shop at grocery stores Orang-orang biasanya berbelanja ke grocery stores Biasanya, berarti sudah lewat 50 years ago, 50 tahun yang lalu People walk everywhere Orang-orang berjalan di mana-mana 50 tahun yang lalu orang-orang itu berjalan Tetapi sekarang, ya kita lihat Sekarang sudah banyak Bukan berjalan lagi, bukan berjalan lagi Tapi naik kendaraan, motor, mobil, dan sebagainya 50 years ago, 50 tahun yang lalu Berarti sudah lewat, selamat ini Past times Atau kelamitansi disebut simple past, past times Present, saat ini These days, the pollution is growing so fast Hari ini, saat ini Pollution, polusi ya populasi berkembang sangat cepat Berkembang sangat cepat, berkembang sangat pesat Hari ini Berarti saat ini, present Kemudian today, hari ini People shop at supermarket Orang-orang belanja di supermarket Nowadays, people drive their cars instead To present Ya, sesuatu yang terjadi hari ini Maka sebut dengan present Ya, kejadian hari ini sebut dengan present And then, futures Masa depan Yang akan datang Soon, there will be a lot of shopping mall In 20 years People buy groceries By computer In the future People are going to use car even more In the future, masa depan People are going to use car even more Orang-orang akan banyak menggunakan mobil Lebih banyak menggunakan mobil Bahkan lebih banyak menggunakan mobil Di masa depan Ya, jadi sesuatu yang diungkapkan Sesuatu yang Sesuatu yang Sesuatu ungkapan Yang mengungkapkan tentang masa depan Itu disebut dengan futures Dalam time contrast Jadi lagi-lagi dalam bahasa Inggris Time contrast dalam bahasa Inggris dibagi tiga Yaitu past, present, dan future Past itu sudah lewat Present hari ini Kejadian hari ini Future itu yang akan datang Future yang akan datang Atau masa depan And then Let's go to grammar focus In this grammar focus We are going to learn about Conditional sentence Conditional sentence What is conditional sentence? Conditional sentence Disebut juga kalimat pengandaian Atau kalimat ini juga bisa digunakan Untuk mengungkapkan Sebab-akibat terjadinya satu hal Sebab terjadinya satu hal Conditional sentence terdiri dari If clause dan mean clause Lihat tabel di bawah ini Look at the tabel The tabel below Lihat tabel berikut ini Ada tipenya Tipe satu Tipe dua Tipe tiga Sebenarnya ada empat tipe Tapi yang akan jelaskan di sini Perhatikannya ada tipe Tiga tipe Tipe pertama Tipe kedua Dan tipe ketiga If clause If clause Jika if clause nya itu simple present Maka mean clause nya adalah Future Ya future Jika tipe kedua If clause nya adalah simple past Maka mean clause nya adalah Would Plus infinitive Would itu bentuk pasten dari will Kemudian jika if clause nya adalah Past perfect Maka mean clause nya adalah Would have past participle Past participle ini verb tiga Maksudnya Past participle verb tiga Infinitive verb Satu Kita lihat Contohnya Tipe pertama Simple present If I study Ini kalimat simple present Dari mana kita tahu simple present Karena Subject Langsung verb Setelah subject langsung verb If I study Andai kata saya belajar I will pass the exam Saya akan lulus ujian itu Pengandaian Kalimat pengandaian Kita coba lihat Tipe yang kedua Tipe yang kedua itu Pasten Bentuk lampau Simple past If I study I would pass the exam Jika saya Belajar I would pass the exam Saya akan lulus ujian itu Ini berarti mengungkapkan satu sudah terjadi Kemudian Past perfect Past perfect Past perfect If clause nya past perfect Maka main clause nya Would plus have past participle Past participle ketiga Past perfect itu Selalu kata-kata ketiga Selalu kata-kata ketiga If I had studied Jika saya belajar Andai kata saya belajar I would have passed the exam Pasti saya Lulus ujian itu Saya akan lulus ujian itu Ya Ingat ini kalimat pengand Pengandayan Conditional sentence itu Bisa juga disebut dengan Kalimat pengandayan Yang susunannya Jika kalimat If clause nya Simple past 10 Maka main clause nya Future Jika if clause nya Simple past 10 Maka would Plus infinitive Main clause nya Jika if clause nya Past perfect Maka main clause nya Adalah Would plus have Past participle Past participle itu V3 Past Ini past participle Namanya ya V3 Kita lihat Nah Kegunanya Conditional sentence Pada dasarnya Ada 4 tipe Akan tetapi Disini hanya 3 tipe Dan penjelasannya Ada tabel berikut ini Tipe pertama Pengguh digunakan Untuk mengekspresikan Suatu hal yang Sangat besar Kemungkinan terjadinya Di waktu yang akan datang Jika kita melakukan suatu Ya Kemungkinan terjadi itu Sangat besar Contohnya If I study I will pass the exam Jika saya lulus Jika saya belajar Saya akan Lulus ujian itu Kemudian yang kedua Tipe yang kedua Digunakan untuk Mengungkapkan Sesuatu yang Tidak realistis Atau sangat Kecil kemungkinan Untuk terjadi Sangat kecil kemungkinan Untuk terjadi Tipe ini Cucok untuk mengungkapkan Angan-angan ya If I study I will pass the exam If I study I will pass the exam Jika saya belajar Maka saya akan Lulus ujian itu Dan tipe ketiga Digunakan untuk Mengungkapkan Pengandaian Atau kejadian Yang sudah terjadi Dan tidak bisa Diubah lagi Sudah terjadi Mengungkapkan Pengandaian Yang sudah terjadi Dan tidak bisa Diubah lagi Contohnya If I have studied I would I have passed the exam Jika saya belajar Waktu itu Jika saya belajar Pasti saya akan Lulus ujian itu Nah Ini mengungkapkan Sesuatu yang Sudah dilakukan Sudah terjadi Sudah selesai Pekerjaan sudah selesai Baru dimungkapkan Bukan ini Tapi kalau menggunakan Yang pertama Tipe yang pertama Dikungkapkan Sesuatu yang Kemungkinan terjadinya Lebih besar Atau Pasti akan terjadi Maka mengungkapkan Pengandaian Yang tipe yang pertama Tapi kalau Tidak realistis Ya Sesuatu yang Tidak realistis Atau Sangat kecil Kemungkinannya Maka mengungkapkan Menggunakan Tipe yang kedua Untuk mengungkapkan Sesuatu yang Tidak realistis Atau Kecil kemungkinannya Untuk terjadi Tapi sudah mengungkapkan Sesuatu yang sudah terjadi Dan tidak bisa Dirubah lagi Kejadian itu Maka menggunakan Tipe yang ketiga Seperti contoh Yang ada di Sini Oke Demikian penjelasan Tentang Time contrast And grammar focus About conditional sentence If you have questions Ask me Jika punya pertanyaan Silahkan tanyakan kepada saya Langsung Di WA group Atau boleh tulis Di kolom komentar Di bawah video ini Oke Berikutnya We are trying We are going to try To analyze This text To analyze this text Thermatically Kita akan mencoba Untuk menganalisa Menganalisis text ini Secara gramal Kemudian kita tentukan Jenis text apa ini Oke Kita lihat dari judulnya Pollutions If we see If we Look at the titles Pollution and Its negative effect Pollution and Dampak negatifnya Kalau lihat dari sini Kita sudah tahu Sebenarnya Lihat dari judulnya Kita sudah tahu Oh ini text Berbicara tentang fakta Tentang realita Nah Jika text ini Berbicara tentang fakta Atau realita Maka Jika ini Sudah dipastikan Text ini Jenisnya adalah Text Report text Disebut dengan Report text Nah Untuk lebih pastinya Bisa kita lihat Kita melihat Kita melihat secara Grammatical Biasanya Kalau text report itu Tensisnya menggunakan Simple present tense Ya Simple present tense Atau present ya Simple present tense Kita lihat Kalimat yang pertama Pollution is the degradation Of natural environment By external substance Introduced directly Or indirectly Kita lihat Subject to be Nah To be nya To be is disini Is ini adalah To be dari Present Maka bisa dipastikan Kalimat ini Kalimat ini adalah Kalimat simbol Present tense Yang nominal Ya Kemudian coba Lihat kelimat berikutnya Lihat kelimat berikutnya Maybe affected Pollution Accuse When Ecosystem Cannot Get rid Of Substance Intruse Blah Blah Subject Kata kerja Accuse Kata kerjanya adalah Accuse Kata kerja Pertama Berarti Subject plus Verb 1 Itulah simbol Present tense Jadi bisa dipastikan Sekali lagi Dua paragraf ini Sudah menggunakan Kalimat Simbol Tensisnya Simple present tense Oke Kita lihat Teks berikutnya The source of Pollution Are numerous The sources of pollution Are numerous Disini menggunakan To be are Are numerous Setelah to be are Biasanya kalau kata kerja Verb ing Maka disini bukan kata kerja Maka disini To be are Are ini Menunjukkan bahwa To be present To be present Jadi to be present Artinya kalimat pertama Ini kalimat Present Simple present tense Yang nominal I'm sorry Numbers Are numerous Are numerous The identification of The different pollution And that effect And that effect On ecosystem Is Is lagi Is To be present Ya Kita lihat langsung ke kalimat terakhir Coba kita lihat Kalimat terakhir Bagaimana kalimat terakhir Kalimat terakhir itu Ingat Kalimat terakhir itu Dalam bahasa yang disitu Dikatakan satu kalimat Satu titik Satu kalimat They can have terrible Consequent They can have terrible Ya Can Have terrible Consequent On people And the plant When they leave When they Leave Leave Of satu Destruction of the biodiversity Increased mortality Of the human And animal spaces Tensinya adalah Tensinya Verb once Kemudian Kalimat Teks berikutnya Preventing pollution And protecting the environment Necessited Kata kerjanya disini Necessited the pollution Of the principle Verb satu Lagi kalimat Perusahaan pertama Atau lain pertama Kata kerjanya Kata kerjanya Perusahaan pertama Verb subject Jadi Tensinya Simple present tense We We have to Consider We have Setelah subject Verb satu Simple present tense We have to Consider Satisfy the need Of today Without compromising The ability of future To meet their needs This means that We should Remedy Existing pollution But also Anticipate And prevent But also anticipate And prevent Future pollution Sourcing In order to Protect the environment And public health And environmental damage Must be Punishable By a law And polluters Should pay Compensation For the damage Caused to The environment Jadi Dari Text pollution And Its negative Effect Ini bisa Dari Lihat dari Isi beritanya Dari Dari grammaticalnya Bisa dikatakan Karena grammaticalnya Simple present tense Semuanya Maka Banyakan simple present tense Maka bisa dikatakan Text ini adalah Text report Dan dari isinya juga Dari judulnya juga Berbicara tentang fakta Atau Realita Tentang kenyataan Maka Termasuk Kategori Bisa dikategorikan Bisa dibuat dengan Jenis Report text Oke That Itu cara Menganalisis Text tersebut Bagaimana Untuk mengetahui Text tersebut Sebagai Report Text report Atau apa ya Berdasarkan grammaticalnya Dan juga berdasarkan Apa Berdasarkan Berdasarkan Artinya ya Dari Dari judulnya sudah tahu ya Oke Nah untuk kalian Untuk yang lagi belajar bahasa Untuk kalian yang sedang belajar Bahasa Inggris Maka Pertama Harus kalian paham Tentang tensis Di kedua Maka juga paham Tentang vocabulary Sehingga ketika Paham tentang tensis Dan vocabulary Kalian akan bisa memahami Text lebih baik Daripada sebelumnya Daripada tidak memahami Dua hal tersebut itu Yaitu Tensis dan vocabulary Karena bisa Tensis Tapi vocabulary Tidak bisa Tidak banyak hafal Maka juga tidak akan Bisa memahami Banyak hafal vocabulary Tapi tidak paham Tensis Maka akan Salah memahami Text Contoh Contoh The rice is Cooked by me The rice is Cooked by me Beras itu Nah itu dimasak oleh saya Tapi ketika Ketika dirubung Menjadi Menjadi I am It is Cooked by the rice Kalau tidak tahu Dikirian Saya mau Masak air Tapi yang terjadi Maknanya adalah Saya dimasak oleh Beras Jadi Pengetahuan Tensis Itu penting Dan untuk mengetahui Tensis Tidak susah Yang penting adalah Belajar Belajar Dan semangat Karena semuanya Tergantung Semangat Dan keinginan kita Sekali lagi Untuk memahami Sebuah teks Maka juga harus Tautensis Dan harus Vocabulary Yang banyak Atau koso kata Dalam bahasa inggris And this one Is vocabulary Focused Threshold Environment Interrupt Damage Distraction And this one Is the meaning Of the The meaning Of the vocabulary For example Threshold Is announced Dementature Or intensity That must be exceeded For certain direction Phenomenon Phenomenon Result Or condition To cure Or be Manifested Manifested Jadi untuk Lebih ininya Kalian bisa baca Ini di PDF yang sudah Saya share Di My best Lebih lengkapnya Bisa kalian baca Oke Jika ada pertanyaan Tentang Time contrast Conditional sentence And also How to analyze Tag grammatically Silahkan How to analyze Tag grammatically Silahkan Tulis Pertanyaan kalian Di kolom komentar Atau Langsung Tanyakan Di grup Yang sudah Disediakan And The last Yang terakhir Yang terakhir Yalah Explain Tugas Buat kalian Yaitu Explain The answer Of the question That I have Share At my best That I have Share That I have Share At my best And record Your explanation Then upload Your youtube Channel And send The link Into Send The link To my best Jadi Jelaskan Jawaban Dari pertanyaan Yang sudah Saya share Ada di Kolom tugas Di my best Misalnya Jawabannya Begini Kenapa Jawabannya Begini Menjelaskan Karena Seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan sebagainya And record Your explanation To come Penjelasan kalian Kemudian upload Youtube Dan kirimkan Linknya Di kolom Tugas My best Sebaik Tanda Tanda Bukti Bahwa Kalian Sudah Mengumpulkan Tugas Oke I think Enough For Enough My explanation About This meeting Cukup Penjelasan saya Pada pertemuan Kali ini Pada video Kali ini Mudah-mudahan Apa yang saya jelaskan Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Bisa dimengerti Dan bisa difahami Dan bisa memberikan Manfaat Kepada kalian Semua Dan khususnya Kepada orang-orang Yang kita cintai Selalu Dijaga Kesehatan Jangan lupa Semangat Terus Semangat Terus Karena semangat Adalah bahan bakar Untuk meraih Kesuksesan Di masa depan Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh